Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sesi kedua, dari mana sesi pertama kemarin Sesi pertama sebelumnya kita membahas tentang analisis fundamental saham Hari ini kita akan membahas dengan analisis teknikal saham Nah ini perlu dipelajari atau perlu dipanggil oleh mahasiswa Karena memang secara overall Mahasiswa di pemerintahan Islam, misalnya juga Rambang Dianak Sangat sedikit sekali yang mengetahui atau yang terbiasa Berkait dengan literasi, berkait dengan analisis saham Karena mereka masih relatif awam Banyak sekali teman-teman yang masih relatif awam tidak mengetahui Jadi ini menurut saya penting Supaya mahasiswa lebih paham dan mengerti Banyak sekali yang bisa dipelajari dan bisa bermanfaat Bagi teman-teman ketika teman-teman mengetahui tentang analisis teknikal saham Di pasar modal syariah Nah ini secara umum namun nanti dikaitkan dengan saham syariah Karena memang analisisnya agak mirip sama Nah ruang lingkup analisis teknikal saham Kita harus tahu dulu apa sih analisis teknikal itu Nah analisis teknikal ada analisis perdagangan yang dimakan untuk mengevaluasi investasi Dan mengidentifikasi peluang perdagangan dengan analisis trend statistik Yang digumpulkan dari analisis perdagangan Jadi memang kita akan baca mengenai trend statistik ya Yang kalau misalnya teman-teman melihat perdagangan saham per hari itu ada flow chartnya Dan grafiknya gitu ya Yang seperti berikan harga navelium Nah tidak seperti analisis fundamental Yang mencoba untuk mengevaluasi intranstix world effect Nah analisis teknikal fokus pada pola pergerakan harga Nah sinyal perdagangan dan berbagai alat Charting, analisis, analitis lainnya untuk mengevaluasi kekuatan Orang keman efek atau saham itu sendiri Nah ini secara teknikal ini kita mulai pergerakan harian Pemingguan gitu ya gambarannya ya Kita lanjut Nah apa tujuannya adalah analisis teknikal ini gitu ya Apa sih tujuan dari analisis teknikal saham ini Sehingga kita ketika mulai dari sesuatu kita harus tahu dulu Tujuannya apa gitu ya Nah dengan adanya analisis teknikal bertujuan untuk mendeteksi Naik turunnya harga saham Jadi kita bisa memprediksi nih Oh ketika trendnya seperti ini Ini bakal turun nih Oh ini bakal naik nih Di gambarannya ya Yang bisa dideteksi ya Misalnya melalui garis trend Pergerakan harga historis Melalui pola-pola yang terjadi Sehingga ketika analisis teknikal menyatakan bahwa harga cenderung naik Trader bisa membuat posisi beli Itu gambarannya ya Oke Nah kemudian empat asumsi dasar analisis teknikal adalah Pertama pergerakan harga diperkiraan terus berlanjus Hingga ada bukti merawanan Kemudian untuk setiap indikasi atau menafsiran penguatan Bulis Ada indikasi atau penafsiran yang sama Atau merawanan pada pergerakan harga yang sama Jadi ketika teman-teman dengar kata bulis Berarti ini ada penguatan Atau kenaikan nilai saham Atau penguatan nilai saham gitu ya Nah penguatan ekstrim Ekstrim bulisers Beris, bisnis-nis Seberpotensi melemah atau beris Dan perlemahan ekstrim berpotensi menguat Ini analisis teknikal saham ya Jadi kalau teman-teman dengar beris Berarti ada perlemahan nilai sahamnya Atau harganya Nah sebuah alat teknikal atau indikator tidak memiliki kepentingan yang nyata Jadi ini gambaran Asumsi dasar, asis dan asis teknikal ya Kemudian ruang lingkungnya juga Dasar-dasar dan fungsi asis teknikal saham Yang pertama adalah indikator trading Sebagai sekretor dan trend following Untuk menunjukkan kapan beli dan kapan jual Nah indikator trading itu following chart ya biasanya Jadi kita kira-kira menunjukkan kapan kita harus beli Dan kapan kita harus menjual Kemudian analisis trend Nah kita harus memahami nih Apakah trend suatu saham berada pas Uptrend, downtrend, atau sideways Uptrendnya apa namanya Trend naik, downtrend permula, atau sideways Atau tetap-tetap saja gitu ya Kemudian candlestick Bantu Anda dalam melihat penjualan beli Setiap beri suatu saham Biasanya ada perangkat-perangkat sahamnya gitu ya Nah kita bisa lihat Kemudian kita lanjut Teknik atau tipe analisis teknikal Nah ini teknik-tekniknya Analisis teknikal ini Nah para analisis teknikal Juga disebut sebagai chart piece Karena dalam aktivitasnya mereka Mereka berdata Atau buat grafik atau chart Pergerakan harga saham Dan fili perdagangan Nah kalau sekarang itu sudah mudah ya Berarti ada namanya Aplikasi-aplikasi yang sudah ada chartnya sendiri Dan kita bukan lebih mudah Menalisis seperti Aplikasi ajaib ya Nah pergerakan harga saham Berapa teknik-pergerakan grafik Charting dalam analisis teknikal Yaitu ada The Down Theory Ada Down Theory Chart pola harga saham Kemudian analisis rata-rata bergerak Dan analisis relativ strength ya Kita lihat ya Sebentar Nah pertama kita lihat Moving Average ya Nah tidak bisa digugur lagi Tidak bisa diawekan lagi Atau moving average bisa di sekitar MA Memang indikator sejuta umat Bagi trader ya Moving Average itu bagaimana Pergerakan rata-rata Rata-rata sahamnya ya Silahkan anda tanya pada Setiap trader Ketika tanya pada seorang trader Atau setiap maupun Pasti permulaan atau Setidaknya mengenal Moving Average ya Nah maklum karena indikator ini Memang paling sederhana Dibanding dengan terhadap S&K lain Nah indikator ini Menghitung pergerakan harga Rata-rata dari satu saham Dalam satu rentang waktu Misalnya waktu 50 hari Atau ada sebut dengan MA 50 Nah cara pengguna indikator ini adalah Dengan melihat posisi harga Dibandingkan MA 50 Sebut Bila grafik harga moto MA 50 ke atas Dia ngap sinyal beli Sedangkan sebaliknya Bila grafik harga moto MA 50 ke bawah Dia ngap sinyal jual Jadi ini Arasis teknikal Atau tipe yang moving average Yang pertama ya Kita lihat ini Moving average Nah kita lihat ini MA 50 Ketika dia Ada memotong MA 50 ke atas Dia ngap sinyal beli Ya Ada memotong atas Tapi kalau dia memotong ke bawah Berarti itu Harusnya harus jual Tekniknya ada di atas Mereka motong di atas Mereka motong di bawah Ketika disini harus kita jual Ketika disini harus kita beli Gitu ya Kemudian ada yang kedua Teknikan list Teknikan list Yang kedua Relative strength index Atau RSI Relative strength index ini Digunakan untuk menghitung Berbanding antara Daya tarif kenaikan Dan penurunan harga Nah nilainya beriksaan 0-100 Dengan RSI Anda dapat mengetahui Apakah suatu harga Sudah overbought Atau oversold Sudah terjual habis Pada prinsipnya Punggungan RSI sangat mudah Jika RSI menilai sangat tinggi Dan ada 1.000 Artinya pasar sudah Overbought Jadi sudah di sini Jadi sudah di sini Nah ini ada Aversault Ada Aversault Aversault Ini adalah indikator Ini adalah indikator yang menunjukkan Lokasnya harga penutupan terakhir Dibandingkan dengan harga terendah Tertinggi salam period Terentu Ada 3 macam tipe Ada Stochastic shelters Ada fast Low and full Biasanya ada 2 garis di Stochastic ini Di sini ya 2 garis Yaitu Persen K Dan Persen D Nah ini Persen K Persen D Sinyal beli dan jual Bisa lihat dari garis Persen K Persen D Jika Persen K Memotong Persen D Ke atas Di sini Berarti sinyal beli Kemudian sedangkan Bila Persen K Memotong Persen D Ke bawah Berarti sinyal jual Kalau di sini harus Dijual Sedangkan ke bawah Berarti Ini memotong ke bawah Ini memotong ke atas Gambarnya Terus beli dan harus jual Jadi ada gambarnya Stochastic Jadi ini Tipu-tipan Terus teknikal bisa Teman-teman digunakan Tidak mesti semuanya Bisa salah satu Atau bisa juga Dari klien semuanya Kita lihat Lanjut lagi Nah ada Moving Overage Convergence Divergence MACD Moving Overage Convergence Divergence MACD Ini adalah indikator Sangat berguna Bagi seorang trader Atau Pilihan saham Indikator ini Berusia untuk Menunjukkan trend Yang sedang terjadi Dengan memberikan Sinyal beli atau jual Di dalam MACD Ada 2 garis Yang akan ada Temui yaitu Signal Line Dan MACD Line Signal Line Dan MACD Line Nah Jika nilai MACD positif Di atas 0 Positif atau Di atas 0 Lebih dari 0 Maka Maka Wersia berulis Atau disarankan Beli Sedangkan jika nilai MACD Di bawah 0 Di sini Positif Di bawah 0 Maksudnya Bersibat beris Atau disarankan Di Di atas 0 Sama di bawah 0 Ini 0 Ini di bawah Di atas Ini Overage Convergence Divergence Kemudian Trends Line Pattern Anesthetical Atau trend Kita lihat Anesthetical Sahab Selain tadi Ada beberapa Yang mana Ini juga ada Tadi itu Tipenya Sekarang Kita melihat Tentang Trends Line Dan Pattern Anesthetical Di sini Trend Asumsi yang satu ini Menjelaskan bahwa Pernahakan harga sahab Tidak asal naik Tidak turun Melainkan ada Pola Atau trend Yang akan berlangsung Sampai Dan Kembali ke arah Arah trend Itu sebenarnya Dembagi tiga Ada trend naik Trend turun Dan juga sideways Tidak naik Dan tidak turun Karena masih mencari Pergerakan harga baru Sideways itu Berarti Tidak naik Dan tidak turun Kalau misalnya Di pasar sahab Ada sideways Berarti Tidak naik Tidak turun Nah Dari pergerakan ini Akan muncul Berang perutusan Apakah Dubai Bali Sel Jual Atau WIT NC Nah Dalam buku Berjudul Dengan teori Yang dijelaskan oleh Charles Sandow Trend justru Ditanggung menjadi tiga Yaitu Primary trend Bergerakan harga saham Dalam jangka Waktu lama Kemudian ada Secondary trend Yaitu bergerakan harga Yang terjadi Selain Bergerakan harga Primary trend Kemudian ada Minor trend Yang terjadi Setiap hari Nah Istilah bull Dan bear market ini Sendiri bisa digunakan Primary trend Nah Disini ada Trend Kesimpulangan Gerakan harga Kunci yang Baling mudah Ada trend Up Harga naik Trend down Harga turun Dan stagnasi Bergerak samping Stabil Atau tetap Nah beresal Waktunya Trend dapat dibagi tiga Short term Long term Trend Menggerakan harga Trend utama Menjad trend Langsung dalam tiga tahap Policy stake Policy practice Model Biar market model Trend bisa Menjadinya oleh Volume Reklimasasi Trend Sampai ada Sinyal Perlu Menunjukkan Berbaik Anjanya Reversal Nah Kalau lens Gimana Lens ini Garis-garis Penganalisa Menjadinya Menjadinya oleh Bantu utama Dalam Analisi Grafik Yang Digambar Dengan Menjadinya Ketika tertentu Terdapat Banding Segaris Manisa Support line Yang Harga dimana Dibanding Yang cukup kuat Untuk menahan Harganya Lebih Dalam Support line Merupakan Basta Psikologis Beserta Salur Kemudian Lens Garis-garis Penganalisa Resistant Lens Tidak Harga Dibanding Cukup kuat Mengenahan Harga Raih Bidih Tinggi Resistant Lens Merupakan Basta Psikologis Ada Kemudian Sensitive Line Terendah Kemudian Dikenal Dua macam Sensitive Line Support Level Dan Channel Line Terendah Dengan Trend Line Channel Line Berarti Trader Tadi Breaks Nya Nah Kalau Pattern Apa Pola Harga Masalah Lampau Jadi Gambaran Pola Harga Di Masalah Lampau Gambaran Sejarah Bentuk Gerakan Harga Sekuritas Di Masalah Lampau Dari Sisi Biasakan Asumsi Bahwa Kejadian Atau Perisuan Di Lampau Akan Berlong Mengenai Suatu Pola Yang Sebelumnya Nah Pattern Perlah Harga Masalah Lampau Ini Ada Continuous Pattern Berupakan Jadi Ada Reversal Pattern Berupakan Bentuk Atau Bergerakan Bila Menuju Dari C Dungan Ada Karakter Pattern Supaya Tidak Random Dan Pattern Pola Yang Bentuk Akibat Harga Low Hari Ini Lebih Besar Daripada Hari Kemarin Untuk Sebaiknya Nah Gitu Ya Pattern Jadi Sebaiknya Investor Melakukan Analisis Penal Atau Sebaiknya 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 Fundamental Atau Teknikal Dalam Alisis Saham Saham Nah Sebenarnya Tergantung Tujuan Investasi Cara Investor Jadi Jika Kita Milih Investor Jangka Panjang Baiknya Milih Jangka Pedek Baiknya Milih Milih Chart Atau Alisis Teknikal Dari Perangku Keuangannya Jadi Menurut Saya Lebih Baik Mengombinasikan Antara Fundamental Analisis Serikal Yang Mendapatkan Permanan Lebih Baik Dari Prospek Investasi Suatu Perusahaan Nah Mungkin Itu Teman-teman Dari Semuanya Terkait Dengan Analisis Fundamental Saham Yang Sudah Saya Bagikan Kepada Teman-teman Dalam Dua Sisi Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semuanya Terutama Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran Tentang Analisis Fundamental Hingga Nanti Teman-teman Segembangan Lagi Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Terima kasih